Terima kasih, Ayah. Terima kasih. 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 pada anak karena mayoritas diabetes pada anak ini adalah diabetes tipe 1 diabetes mellitus tipe 1 yang berbeda dengan diabetes yang terjadi pada dewasa yang dimana pada umumnya pada dewasa itu diabetes mellitus tipe 2 maka pada anak mayoritas yang terjadi adalah diabetes mellitus tipe 1 sebelumnya mungkin kita refreshing dulu walaupun pada perkemuan sebelum ini sudah dibahas oleh dokter penyakit dalam mungkin apakah diabetes mellitus itu diabetes mellitus itu adalah kondisi, sekelompok kondisi yang memiliki ciri-ciri hiperglycemia dan kelainan metabolik akibat gangguan kerja dari insulin jadi gangguan kerja dari insulin itu bisa jadi produksi insulinnya tidak ada atau produksi insulinnya sedikit atau memang produksi insulinnya cukup tetapi tidak bisa bekerja nah faktor-faktornya ada banyak jadi apapun penyebabnya kalau dalam darah terdapat kadar glukosa yang tinggi yaitu hiperglycemia kemudian ditambah dengan ciri-ciri kelainan metabolik lainnya maka kondisi itu disebut dengan diabetes mellitus nah apa itu insulin pada anak kita akan lebih banyak membicarakan tentang insulin pada tata laksana diabetes mellitus insulin adalah hormon polipeptida yang dikeluarkan oleh sel beta pulau langerhan pancreas jadi memiliki efek-efek glukoregulatory efek-efek yang berkaitan dengan pengaturan kadar glukosa bisa menurunkan glikogenolisis hepar kemudian atau menurunkan juga glukoneogenesis hepar menurunkan ketogenesis hepar meningkatkan ambilan glukosa oleh jaringan otot dan lemak jadi ketika kadar glukosa dalam darah meningkat maka insulin membantu memasukkan glukosa tersebut ke dalam jaringan otot dan lemak itu disebut dengan peningkatan ambilan glukosa dan juga menurunkan lipolisis dan proteolisis karena kadar glukosa cukup maka tubuh tidak memerlukan lipolisis dan proteolisis nah ini defisiensi aksi insulin yaitu penurunan kapasitas sekresi insulin jadi pada diabetes melitus tipe 1 terjadi penurunan sekresi insulin pada diabetes melitus tipe 2 terjadi resistensi jaringan perifer terhadap insulin sehingga menyebabkan ini perbedaannya antara DM tipe 1 dan tipe 2 pada tipe 1 yang terjadi adalah penurunan sekresi insulin pada DM tipe 2 insulinnya cukup produksi insulinnya cukup tetapi terjadi resistensi jaringan perifer terhadap insulin insulinnya tidak bisa bekerja baik pada jaringan perifer atau jaringan hepati hal ini akan menyebabkan hyperinsulinemia karena insulin karena insulinnya tidak bisa bekerja dengan baik padahal kadarnya itu cukup maka disebut dengan defisiensi insulin relatif semua kondisi ini baik tipe 1 maupun tipe 2 akan menyebabkan hyperglykemia yaitu peningkatan kadar glukosa di dalam darah gejala diabetes melitus yang tidak terkontrol ketika terjadi penurunan aksi insulin baik itu pada dmdp1 maupun dmdp2 maka akan terjadi hyperglykemia hyperglykemia karena kadar glukosa di dalam darah meningkat maka kadar glukosa di dalam urin juga akan ikut meningkat jadi glukosa juga dikeluarkan lewat urin terjadi peningkatan glukosa di urin menyebabkan terjadinya dioresis osmotik jadi pasien-pasien dm yang tidak terkontrol pengeluaran urin nya akan menjadi banyak atau poliuria sering buang air kecil nah buang air kecil karena sering dan banyak ini menyebabkan penderita dm sering merasa haus jadi polidipsi sering merasa haus nah menyebabkan sering terjadi haus akhirnya juga banyak minum jadi haus kemudian banyak minum jadi yang terjadi duluan adalah poliuria-nya karena dia buang air kecil banyak haus kemudian minumnya juga menjadi banyak jadi bukan buang air kecil banyak karena awalnya minum yang banyak bukan tapi karena dia buang air kecilnya yang banyak menyebabkan dia haus dan minumnya banyak kemudian cairan karena cairan yang keluar itu juga banyak suatu ketika bisa menyebabkan dehydrasi dan penurunan berat badan nah karena aksi insulin ini menurun jadi dia insulin tidak bisa bekerja di memasukkan glukosa ke dalam jaringan perifer atau hepatik sedangkan tubuh memerlukan glukosa tubuh seolah-olah menerima sinyal bahwa harus meningkatkan kadar glukosa harus meningkatkan kadar glukosa caranya dengan apa? caranya dengan merombak protein dan jaringan lemak yang disimpan oleh tubuh jadi terjadi peningkatan proteolisis dan lipolisis nah akibatnya kalau terjadi lipolisis dan proteolisis penurunan berat badan otot-otot juga menjadi berkurang jaringan lemak menjadi berkurang jaringan-jaringan yang lain menjadi berkurang terjadi penurunan berat badan lipolisis ini menyebabkan terbentuknya benda-benda keton kemudian benda-benda keton ini menyebabkan terjadinya ketosis di dalam darah sehingga kemudian pH darah juga menjadi turun terjadi keadaan asidosis asidosis menyebabkan hiperventilasi jadi nafasnya menjadi cepat kemudian juga menyebabkan kondisi menjadi mual nah ini gejala-gejala yang terjadi pada diabetes yang tidak terkontrol banyak buang air poliuria banyak buang air kecil polidipsia sering merasa haus dan akibatnya banyak minum penurunan berat badan kalau dia sudah terjadi komplikasi ke asidosis maka dia akan mengalami nafas yang cepat hiperventilasi dan rasa mual diagnosis diabetes mellitus ditegakkan kalau memenuhi salah satu syarat pertama ditemukan gejala klinis seperti tadi poliuria polidipsia nokturia buang air kecil pada malam hari lebih dari dua kali kemudian enuresis pada anak-anak mungkin dia sering ngompol kita tidak tahu apa penyebabnya tapi dia sering ngompol kemudian penurunan berat badan polifagia gejala-gejala ini ditambah dengan kadar glukosa plasma sewaktu lebih dari 200 mg kemudian ciri kedua adalah kadar glukosa plasma kuasa lebih atau sama dengan 126 mg atau kadar glukosa plasma lebih dari 200 mg pada jam kedua tes toleransi glukosa oral dengan konfungsi oral 75 gram glukosa atau kadar HbA1c lebih dari 6,5% pada penderita yang tidak ada gejala klinis atau asimptomatis dengan peningkatan glukosa plasma sewaktu jadi tidak ada gejala tapi kadar glukosa plasmanya lebih dari 200 maka harus dikonfirmasi dengan kadar glukosa plasma kuasa atau dengan tes toleransi glukosa oral yang terganggu jadi tidak bisa hanya sekali pemeriksaan gula darah sewaktu saja yang kedua ya ini diagnosis tidak ditegakkan berdasarkan satu kali pemeriksaan nah ini kita lihat perbedaan kadar antara glukosa plasma kuasa dengan penilaian tes toleransi glukosa oral kita lihat perbedaan nilainya pada glukosa plasma kuasa kondisi normal disebut apabila kadar glukosanya kurang dari 100 sedangkan pada tes toleransi glukosa itu kurang dari 140 disebut diabetes kalau kadar glukosa plasma kuasanya lebih atau sama dengan 126 sedangkan pada tes toleransi glukosa oral lebih dari 200 nah nilai diantara ini diantara 100 dan 126 kalau yang diperiksa itu adalah glukosa plasma kuasa maka disebut dengan impaired testing glukos atau BFG atau dalam bahasa Indonesia disebut gangguan glukosa plasma kuasa kalau nilainya diantara 140 sampai 200 setelah tes toleransi glukosa oral 2 jam maka nilai seperti ini disebut dengan impaired glucose toleransi BKT atau dalam bahasa Indonesia disebut gangguan glukosa toleransi jadi ada nilai antara istilah pada nilai antara diantara normal dan kadar yang disebut dengan diabetes diabetes mellitus tipe 1 merupakan diabetes mellitus yang paling sering terjadi pada masa anak-anak prevalensi di Asia relatif rendah dibandingkan dengan di Eropa kemudian mayoritas terjadi akibat kondisi autoimun yang merusak sel beta pankreas jadi ada sel-sel imun yang menyerang sel beta pankreas pada laboratorium atau penelitian itu proses autoimun ini dapat diidentifikasi dengan adanya autoantibodi yang bersirkulasi melawan elemen sel pankreas nah ini semua karena menyerang sel pankreas mengakibatkan penurunan kapasitas sekresi insulin atau defisiensi absolut insulin jadi kalau pada DMT 2 defisiensi relatif insulin pada DMT 1 defisiensi absolut insulin nah ini ada beberapa ada suatu kondisi yang harus kita perhatikan juga bahwa pada DMT 1 itu ada periode yang disebut honeymoon periode berfungsi kembali mensekresikan insulin periode ini akan habis jika seluruh sisa insulin sudah habis juga kita curiga terjadi periode ini kalau ternyata dengan dosis insulin yang kita berikan itu anak sering mengalami hipoplikemia sehingga dosis insulin itu harus kita kurangi sedikit demi sedikit nah ini periode sementara honeymoon pengobatan diabetes melitus tipe 1 ini yang berbeda juga dengan diabetes melitus pada dewasa karena yang secara proses patofisiologi yang terjadi itu adalah ketidakmampuan sel pankreas mensekresikan insulin dalam jumlah yang cukup maka tentu pengobatannya adalah dengan memberikan insulin memberikan insulin karena yang bermasalah adalah sekresi insulin yang tidak cukup sedangkan jaringan perifer yang tempat bekerjanya insulin itu masih baik tidak 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 resisten terhadap aksi atau kerja dari insulin kemudian juga elemen yang lain sama seperti diabetes melitus tipe 2 atau diabetes yang paling sering pada dewasa yaitu diet aktivitas fisik dan edukasi jadi mengajarkan pasien itu sangat penting supaya tercapai kondisi metabolik yang terkontrol yang di edukasi apa? yang di edukasi adalah tiga hal yang di atas selain dari definisi kemudian menerangkan apa itu diabetes melitus juga tata laksana yang di edukasi adalah pemakaian insulin monitoring tata laksana diet dan aktivitas fisik perlu juga dilakukan monitor di rumah untuk kadar gula perifer ini preparat insulin yang umumnya tersedia ada insulin kerja cepat atau short acting insulin jenis ini bekerja onsetnya 30 menit kemudian puncaknya terjadi 2-4 jam setelah penyuntikan dan dapat bertahan masa kerjanya 6-8 jam kemudian ada insulin kerja intermediate atau intermediate acting nah onsetnya 2 jam puncaknya 4-8 jam kemudian waktu kerja 12-18 jam yang ketiga ada insulin kerja sangat cepat atau rapid onset insulin merek-merek yang ada di pasaran ini kemudian insulin aksi sangat panjang atau long acting insulin nah ini tidak ada masa puncaknya tapi masa kerjanya 24-36 jam yang terakhir ada insulin campuran jadi insulin campuran itu bisa campuran antara insulin kerja cepat dengan insulin kerja menengah atau intermediate bisa juga campuran dari yang lain pada pasien rawat jalan pemberian insulin kita lakukan secara sebutan jadi dengan cara yang mudah untuk dilakukan oleh pasien terapi insulin maintenance diperlukan untuk menggantikan sekresi insulin basal pankreas yang mengontrol produksi gluposa endogen dan sekresi punca insulin yang terkait makanan jadi sekresi insulin tubuh itu memang tidak mungkin 100% bisa digantikan tetapi kita mencoba untuk memberikan tata laksana insulin yang mirip diusahakan semirip mungkin dengan proses sekresi insulin yang ada di tubuh yaitu insulin basal dan insulin yang sekresikan ketika ada rangsangan makanan pada saluran cek pada regimen pengganti insulin 40-60% dari dosis adalah untuk mengontrol insulin basal sedangkan lainnya untuk mengontrol insulin yang terkait makanan regimen insulin itu fix-nya itu memang tidak ada patokan jadi disesuaikan dengan kondisinya di bidu disesuaikan dengan berat badan kemudian umur individu masa pubertas beda-beda jadi masing-masing orang beda-beda regimen insulin yang diberikan dan penyesuaian dosis yang diberikan kemudian juga terkait dengan jadwal makan jadwal makan dari pasien terkait juga dengan aktivitas jadwal aktivitas fisik dari pasien dan kalau sudah terjadi monitoring maka tentu kadar glukosa darah harian itu menjadi pertimbangan juga dalam menyesuaikan dosis insulin dan juga kita meminimalkan episode hiper dan hipoglikemia jadi kadar gula darah dalam 24 jam itu juga fluktuatif ada pada jam-jam tertentu tubuh itu mengalami periode-periode peningkatan kadar gula darah tapi juga kadang-kadang mengalami penurunan kadar glukosa darah nah ini contoh regimen insulin campuran yang diberikan dua kali sehari jadi ada sarapan makan siang dan makan malam kita berikan regimen insulin campuran mungkin yang bekerja onset cepat dan onset menengah bisa diberikan seperti ini nah ini insulin kerja onset cepatnya diberikan sebelum sarapan kemudian karena dia dalam satu biasanya dalam satu sediaan ketika kadar insulin kerja cepatnya sudah habis insulin kerja menengahnya mulai mencapai puncak mulai mencapai puncak kemudian sehingga makan siang itu sudah di cover oleh insulin kerja menengah nah pada makan malam insulin kerja menengahnya mulai turun kita suntikan lagi regimen insulin campuran maka sebelum makan malam kadar insulin kerja cepatnya juga akan meningkat kemudian kadar insulin kerja menengahnya ketika insulin kerja cepatnya mulai turun dia akan meningkat sehingga dalam 24 jam kita harapkan kadar insulinnya apa namanya rata jadi rata tidak ada kadar insulin yang turun yang menyebabkan misalnya terjadi hiper di kemia nah ini misalnya contoh regimen insulin harian yang diberikan 4 kali sehari contoh pertama ya misalnya jadi insulin kerja cepat 3 kali sehari tiap kali makan kita kasihkan kemudian insulin kerja lama atau long actingnya diberikan sebelum tidur malam nah kemudian ini contoh sama yang diberikan 4 kali sehari insulin kerja cepat dan insulin long actingnya diberikan pada pagi hari kemudian setiap kali makan diberikan insulin kerja cepat atau rapid injeksi continue insulin pemberian basal dan setiap waktu makan memungkinkan waktu makan yang lebih fleksibel kemudian pemberian basal itu karena kadang-kadang makannya mungkin jadwalnya tidak teratur tapi sudah ada backup dari insulin basal memberikan kontrol yang lebih baik untuk ribon fenomena jadi ada yang namanya ribon fenomena kecenderungan pada pukul 2-4 atau sekitar pukul 2 malam sampai 4 malam itu terjadi peningkatan berkosa secara fisiologis tubuh seperti itu kemudian dengan pemberian insulin basal maka kita mencegah peningkatan berkosa yang terjadi pada gini hari ini ini ketentuan diet ketelaksana diet untuk sejap orang hampir sama dengan mungkin hampir sama dengan yang dewasa proporsi karbohidrat kompleksnya cuma 50% kemudian lemak 30% protein 20% mengurangi masukan gula sederhana jadi gula-gula sederhana yang manis-manis dikurangi sesedikit mungkin masukkan lemak jenuh dan makanan buah-buahan tetapi bukan jus buah karena jus buah yang dijual di pasaran ini maksudnya jus buah yang dijual di pasaran itu gula sederhananya tinggi jadi ada campuran-campuran gula itu yang bisa meningkatkan kadar gula darah sendiri tapi kalau buah-buah yang kita alami buahnya itu dibuat jus sendiri itu tidak masalah maksudnya jus buah yang dijual di pasaran yang sudah dicampur campur dengan gula-gula sederhana yang lain kemudian masukan makanan reguler itu kalau bisa disebar masukannya penyebaran total masukan makanan selama 24 jam sepanjang hari gunanya apa gunanya juga untuk mencegah salah satu efek samping dari insulin mungkin kerjanya pada periode tertentu dia bekerja meningkat maka bisa menyebabkan hipoglikemi jadi dilakukan penyebaran total masukan makanan mungkin dengan memberi cemilan sedikit diantara makan besar nah insulin yang diberikan sebelum makan itu diberikan 30-40 menit sebelum makan apakah perlu membatasi makanan pada anak tidak perlu tidak perlu dilakukan pembatasan kalori pada anak tetap dengan kalori seperti yang dianjurkan kalau seandainya beratnya ideal dengan kalori ideal kalau beratnya kurang ya kita tata laksana dengan tata laksana gizi seperti biasa kecuali anak tersebut obes kalau obes memang kan kita pakai kalori pada berat badan idealnya jadi memang lebih turun pemberian kalorinya 9 ekstra dapat diberikan untuk mencegah hipoglikemia selama atau setelah olahraga jadi ketika olahraga itu juga penting untuk dimonitor dengan hati-hati karena seringkali terjadi hipoglikemia maka ada anjuran juga 1 jam 30 menit sampai 1 jam seolahraga dicek juga kadar gula darahnya kebersihan oral karena kondisi diabetes melitus ini merupakan faktor resiko untuk mudah terkena infeksi salah satunya adalah infeksi yang berada di rongga mulut maka sangat dianjurkan pada anak-anak untuk menjaga kebersihan oral pentingnya dukungan keluarga karena pasien kita pasien anak jadi pasti butuh dukungan psikologis yang lebih ekstra dari keluarga latihan fisik baik untuk menurunkan kadar glukosa darah efeknya efek dapat bertahan hingga 18 jam namun hati-hati dengan kondisi hipoglikemia jadi perlu cemilan ekstra setelah olahraga bisa diberi sedikit cemilan ekstra atau penurunan dosis insulin kemudian juga perlu juga dilakukan penyesuaian area injeksi insulin jadi tidak tempat injeksi insulin berpindah-pindah dalam periode waktu tertentu tidak di sana terus target terapi adalah kontrol metabolik yang baik tanpa hipoglikemia kemudian kehidupan sosial anak itu pertumbuhan dan perkembangannya optimal pertumbuhan emosionalnya juga optimal kehadiran sekolahnya baik karena tidak ada komplikasi dan tanggung jawab itu tata laksana penyakit jadi anak menyadari kondisinya kemudian kooperatif untuk dilakukan tata laksana karena tata laksana pada DM tipe 1 pada anak ini tentu bukan satu atau dua hari bahkan bisa jadi selama-lamanya itu butuh kerjasama dan kooperasi jadi sikap kerjasama yang baik dari anak kemudian komplikasi dapat dicudah kontrol metabolik yang harus kita perhatikan jadi target tadi kan adalah terjadinya kontrol metabolik kontrol metabolik apa saja yang perlu kita perhatikan ini adalah glukosuria tidak ada atau minimal jadi tidak ada glukosa di dalam urin jadi meskipun glukosuria ini bukan merupakan kriteria diagnosis tetapi dapat kita jadikan elemen untuk menilai atau menilai terjadinya kontrol metabolik pada anak tidak ada ketonuria jadi glukosuria ketonuria itu bisa kita informasi dapatkan pada pemerintah lintin bisa terlihat tidak ada ketoasidosis kemudian hipoglikemia minimal atau tidak ada glukosa glukosa puasa atau glukosa pos perandial normal atau mendekati normal HbA1c normal atau mendekati normal 7-7,5 itu kita sudah anggap metaboliknya terkontrol tidak harus sampai kurang dari 6,5 komplikasi diabetes melitus pada anak paling sering ketoasidosis diabetikum atau KAD orang-orang mungkin sering mengistilahkan dengan meningkat dengan KAD kemudian hipoglikemia itu komplikasi akut komplikasi kronik sama seperti dewasa ada neuropati diabetikum retinopati diabetikum kemudian nefropati diabetikum akropati dan pada anak karena sedang dalam masa pertumbuhan maka terjadi perlambatan pertumbuhan ini KAD ketoasidosis diabetik merupakan komplikasi akut dari DMT pesatu kemudian sering sebagai presentasi DMT pesatu pada anak jadi mungkin awalnya kita tidak tahu anak ini adalah DM tiba-tiba saja datang ke UGD dengan dehidrasi berat dengan atau tanpa shock kadang-kadang tidak ada shock jadi dehidrasi berat tapi buang air kecilnya itu cukup atau berlebihan beda dengan shock shock itu buang air kecilnya akan berkurang kalau ini tidak anaknya mengalami dehidrasi tetapi buang airnya itu buang air kecilnya cukup atau berlebihan kemudian tanda asidosis yang lainnya seperti kita ketahui nafas kusmol nafas dalam dan cepat diperventilasi KAD ini bisa dipicu oleh stres stres seperti penyakit akut jadi stres yang dimaksud di sini adalah stres metabolik contohnya adalah penyakit yang akut nah ini terjadi penurunan aksi insulin kemudian mengakibatkan terjadinya kelaparan seluler ini sama seperti tadi terjadi hiperglykemia glusuria dioresis osmotik terjadi poluluria hiperglykemia menyebabkan hiperosmolalitas serumnya meningkat ditambah dengan dehidrasi meningkat lebih meningkat lagi karena airnya kan tidak ada pelarutnya tidak ada sehingga kadarnya osmolaritas darahnya mesti meningkat polidipsi terjadi penurunan berat badan kemudian terjadi ketogenesis menyebabkan asidosis penurunan pH dalam darah manajemen KAD rehidrasi ya rehidrasi pakai NACL kemudian insulin nah cek kalium jadi untuk dokter umum kalau di memperkirakan terjadi KAD jadi dapat pasien nafas kusmol kemudian dicek bulah darahnya misalnya meningkat kemudian terdapat tanda-tanda dehidrasi jadi mengarah ke KAD rehidrasi dulu rehidrasi intravena beri insulin cek kalium kaliumnya apakah tinggi rendah atau normal dan pengawasan yang baik komplikasi KAD mortalitas tinggi tanpa terapi dan pengawasan yang baik jadi bisa terjadi shock hipoplemik karena dia terjadi dehidrasi tadi dehidrasi menyebabkan dapat terjadi gagal gijal edema cerebri dan edema paru nah ini komplikasi kedua yang bisa terjadi adalah hipoglikemia dalam tubuh terjadi peningkatan respon insulin nah di satu sisi terjadi juga kehilangan respon glukagon endogen pada pankreas nah ini terjadi pada waktu-waktu yang berisiko waktu berisiko itu apa aja 2-5 jam setelah makan insulinnya itu tubuh merespon insulinnya itu meningkat jadi sehingga gula banyak dimasukkan ke dalam jaringan akibatnya gula darah di gula di dalam darah menjadi turun terjadilah kondisi hipoglikemia kemudian waktu-waktu berisiko lainnya adalah hipoglikemia nocturnal itu pada jam 2 sampai jam 4 dini hari 2-4 AF jam 2-4 dini hari suku bagaimana cara mencegahnya cemilan di antara waktu makan cemilan di waktu makan malam yang diakhirkan jadi ada orang yang mengakhirkan makan malam atau sebelum tidur ngemil sedikit atau diset bangun di malam hari jam 2 setel alarm bangun kemudian ngemil sedikit di jam 2 tersebut bisa juga dilakukan penyesuaian regimen insulin ini tanda-tanda atau gejala dari hipoglikemia tergantung dari kadar glukosa plasmanya pada awal itu kadar glukosa plasmanya masih tinggi gejala yang muncul adalah gejala aktivasi otonom jadi berkeringat kementar kemudian turun glukosa plasmanya semakin turun terjadi diskusi kognitif semakin gelisah bingung apatis lebih turun lagi glukosa plasmanya terjadi perubahan EKG sangat turun pasien bisa tidak sadar diri sampai koma gejala dan tanda hipoglikemia pada anak ada tanda neuroglukopenik dan otonom yang dilaporkan oleh anak seringnya lemah gementar pusing sulit konsentrasi lapar berkeringat dan sebagainya kemudian diamati oleh orang tua misalnya pucat sering mengantuk bisa sampai gejang ada gejala-gejala perilaku seperti sakit kepala argumentatif agresif irritabilitas gampang apa namanya tersinggung atau irritable mimpi buruk dan mual nah ini contoh DM lain pada anak DM tipe 2 ada tetapi jumlahnya sedikit umumnya terjadi pada anak-anak yang obes jadi prevalensinya meningkat seiring dengan peningkatan obes nah kalau DM tipe 1 umumnya anaknya tidak obes DM tipe 2 umumnya juga terjadi pada anak-anak yang lebih besar dan termaja karena tadi yang bermasalah adalah resistensi dari jaringan terhadap insulin kalau DM tipe 1 memang dari awal pankreasnya tidak tidak bisa memproduksi insulin dalam jumlah yang kuat jadi itu terjadi pada masa-masa kecil mungkin umur 1 tahun umur 2 tahun sudah terjadi sedangkan DM tipe 2 pada anak-anak yang lebih besar yang sudah remaja atau mendekati dewasa muda manajemen dan tampilan klinis merupai DM tipe 2 pada dewasa mirip dengan DM tipe 2 pada dewasa ada lagi DM DM M-O-D-Y maturity onset of maturity onset diabetes of yak ini juga terjadi pada anak-anak yang lebih besar kemudian transient diabetes of the newborn pada bayi-bayi yang baru lahir pada minggu pertama usia-usia minggu pertama terjadi peningkatan kadar gula darah tapi hanya terjadi pada minggu pertama setelah itu dia akan kembali normal oleh seru disebut dengan transient pengaruhnya dari genetik otosom nominal dominan tapi kemudian merupakan faktor resiko untuk nanti terjadinya MODY M-O-D-Y di atas tetapi kalau dia tidak terjadi MODY maka dia akan hilang sendiri jadi transient saja sebentar saja demikian yang bisa kami sampaikan semoga bermanfaat saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih dok Dr. Eka atas menyampaiannya diabetes pada anak langsung saja kita lanjutkan untuk materi yang kedua diabetes pada kehamilan yang akan disampaikan oleh Dr. Adi Rahmawan spesialis obsesif ginekologi beliau S1 Kedokteran dari Universitas Kejahmada kemudian saat ini sebagai dokter di Rumah Sakit Tugurjo Jawa Tengah, Rumah Sakit Aminogondo Hutomo dan Rumah Sakit Hermina Pandanaran silakan waktu dan tempat kami persilakan untuk dokter Adi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktunya untuk sharing ilmu saja pada malam hari ini jadi disini saya diberi kesempatan untuk sharing tentang diabetes pada kehamilan tentunya disini dari audiens saya akan lebih menekankan bahwa mungkin banyak teori sudah di dijelaskan oleh beberapa materi mungkin dari dokter-dokter penyakit dalam sebelumnya lalu sudah sangat banyak sekali dikupas oleh teman sejawat saya dokter Eka tentang insulin tentang materinya jadi nanti disini saya tidak akan banyak membahas tentang teori jadi khususnya ketika kita sebagai dokter umum sebagai ahli kesehatan ataupun mungkin disini ada yang mempunyai saudara supaya tahu bahwa pengelolaan gangguan gula darah pada kehamilan yang juga salah satunya adalah diabetes gestasional itu nanti bagaimana sih tentang terapinya lalu tentang penatalasanaan yang penting bagaimana deteksinya dan bagaimana untuk monitoring sebelum kelahirannya bahkan juga akan sedikit mungkin dibahas tentang untuk subsequens dari pregnansinya jadi kehamilan berikutnya maupun komplikasinya akan terjadi jika nanti suatu saat sudah berumur 40 tahun 50 tahun jadi ada hubungannya itu nanti nah disini saya mau share dulu tentang materinya mungkin sudah bisa di sudah bisa ditampilkan ini kelihatan Dr. Putri atau Dr. bisa ya langsung saja tentang diabetes pada kehamilan jadi kita langsung tadi sudah banyak teori bahwa diabetes pada kehamilan itu tentunya ada yang namanya screening screening pada gestasional diabetes itu sangat erat hubungannya sama kejadian diabetes yang akan didapatkan pada mulai pertengahan trimester kedua maupun pada trimester ketiga jadi di mana ada riwayat keluarga diabetes lalu jika itu adalah kehamilan yang kedua atau kehamilan yang berikutnya seorang ibu yang mengidap diabetes pada kehamilan itu mempunyai riwayat dengan persalinan berat bayi kira-kira sekitar 4 kilo ke atas adanya riwayat keguguran berulang adanya kalau dari sekarang screening yang dilakukan di puskesmas itu dua biasanya hanya gula darah sewaktu dengan tes kencing selain melihat protein urin juga melihat adanya gula dalam urin atau dalam air kencing air seni nah disana secara tidak sengaja mungkin dalam screening ini didapatkan bahwa adanya gula dalam air seni atau dinamakan glikosuria lalu usia usia biasanya di atas 25 tahun lalu riwayat ada gangguan gula darat dalam kehamilan berikutnya sebelumnya jadi artinya riwayat ini yang dipegang untuk para teman sejawat maupun disini yang nanti mempunyai saudara-saudara yang sedang hamil bahwa riwayat pada seorang ibu di kehamilan yang lebih dari satu itu biasanya ada hubungannya dengan yang sebelumnya dalam rangka menegakkan apakah seorang ibu mengalami gangguan gula darah atau bahkan sampai didiagnosis diabetes jadi beda nanti ada hiperglikemi pada kehamilan ada diabetes kistasional lalu obesitas sama seperti tadi yang dijelaskan Dr. Eka bahwa pada obesitas pada anak pun juga bisa berpotensi diabetes tipe 2 kalau kita berbicara tentang diabetes kistasional sebenarnya ada dua yaitu pre-kistasional maupun kistasional pre-kistasional ini bisa diabetes tipe 1 maupun diabetes tipe 2 yang terjadi sebelum hamil pada diabetes kistasional rata-rata ditegakkan nanti pada sekitar usia pertengahan trimester 2 yaitu di sekitar 24 minggu 28 minggu untuk screening tanpa adanya faktor risiko yang mempunyai faktor risiko nanti tentunya akan di screening lebih awal untuk pemeriksaan gulanya lalu ras tertentu ternyata kita itu termasuk ditemukan banyak bahwa dari diabetes sendiri ras Asia juga ditemukan banyak sehingga di diabetes kistasional pun juga ditemukan ras Asia lumayan banyak lalu yang tidak boleh lupa bahwa riwayat kehamilan sebelumnya baik itu merupakan suatu kematian janin dalam kandungan atau riwayat ada kelainan janin riwayat keguguran berulang itu perlu dicatat bahwa disini ada hubungannya dan nanti ada hubungannya ke penata laksanaan setelah pengelolaannya lalu ketika seringnya itu pada poin yang ke-10 kita menemukan adanya pada ultrasonografi atau kalau misalnya seorang ibu periksa di puskesmas misalnya di vaskes pertama atau di poliklinik itu secara tidak sengaja dilihat dari buku KIA-nya atau buku monitor kehamilannya itu kok tidak sesuai besarnya perut dengan umur kehamilan apakah itu janin besar atau apakah itu polihidramnion atau berlebihnya air ketuban nah itu disitu akan di cross-check dengan ultrasonografi riwayat preeklampsia atau tekanan darah tinggi yang ditemukan dengan protein kencing yang ditemukan setelah umur 20 minggu itu juga bisa di cross-check karena ada hubungannya bahwa diabetes gestasional rata-rata jika tidak terkelola dengan baik akan memicu timbulnya preeklampsia atau kalau istilah awamnya sih keracunan kehamilan ya tapi sebenarnya bukan keracunan kehamilan artinya bahwa seorang ibu seorang ibu mengalami gangguan metabolisme gangguan tekanan darah gangguan aliran darah ginjal lalu gangguan aliran darah placenta ke bayinya dikarenakan adanya suatu kelainan dengan ditemukan ada protein kencing yang positif disertai tekan darah yang naik itu dinamakan preeklampsia lalu adanya riwayat tekanan darah tinggi itu juga ada faktor risiko ke arah diabetes gestasional yang kronis jadi temukan tekanan darah tinggi sudah sebelum kehamilan atau di trimester 1 berarti kemungkinan tekanan darah tinggi itu sudah lama lalu adanya riwayat seperti kencing dengan infeksi saluran kencing dikarenakan jamur ini tujuannya mengetahui adanya jamur itu biasanya dikaitkan dengan kalau sudah lama berarti pada diabetes yang pregestasional sehingga sering terjadi infeksi karena pada diabetes mengalami penurunan kebalan tubuh riwayat persalinan distosia bahu artinya distosia bahu di sini sering terjadi pada janin-janin yang besar atau janin itu belum besar tetapi tidak sesuai dengan usia persalinannya misalnya pada seorang ibu melahirkan secara tidak sengaja melahirkan janin prematur yang tidak terdeteksi oleh pemeriksaan antenatal care ternyata bahunya jauh lebih lebar dari lingkar kepalanya lalu itu dinamakan distosia bahu artinya kepala bisa keluar tapi bahunya ternyata nyangkut di panggulnya lalu yang di screening sebenarnya siapa saja kalau kita melihat untuk saat ini kita sudah melaksanakan screening dari mulai vaskus tingkat pertama yaitu di primary health care di puskesmas di klinik sekarang semuanya di screening walaupun itu baru sekedar gula darah sewaktu bahwa jika tadi ada risiko-risiko yang banyak tadi tidak ditemukan atau hanya satu dua saja berarti bisa dikatakan bahwa pada kehamilan ini mungkin tidak perlu di screening secara ketat tetapi ketika risiko yang ditemukan lumayan banyak bisa dilakukan screening pada umur kehamilan 24 sampai 28 minggu nah sekarang kenapa sejarahnya 24 sampai 28 minggu karena disana pada pertengahan trimester yang kedua placenta jadi placenta itu sudah ukurannya jauh lebih besar dia berkembang besar beratnya bertambah banyak hormon yang dikeluarkan salah satunya ada human placenta laktogen lalu ada progesteron yang disana merupakan hormon-hormon yang ternyata dalam penelitiannya dia merupakan hormon yang bisa menyebabkan resistensi hormon insulin bahkan pada progesteron sendiri bisa sampai merusak sel beta pankreas tapi disitu tentunya kenapa kok tidak semua ibu hamil mengalami nah karena ada nanti ada pembahasan molekulernya disana lebih rumit lagi sebenarnya pada kasus diabetes gestasional ini kalau kita kupas secara tuntas mungkin bisa berjam-jam nah ketika kita menemukan risiko yang tinggi kita harus secepatnya melakukan screening pada usia 18 minggu bisa sudah mulai dilakukan atau ketika dicurigai adanya tanda-tanda ke arah diabetes pre-gestasional jadi artinya sebelum kehamilan ternyata pernah secara tidak sengaja misalnya seorang ibu sakit lalu dirawat inap ternyata pernah ditemukan pada pemeriksaannya gula darahnya tinggi di atas 200 nah itu dari mulai umur 18 minggu atau awal-awal trimester 2 itu sudah bisa mulai di screening memang idealnya jangan sampai kita tidak men-screening gula darahnya pada usia 24-28 nah ini yang risiko rendah mungkin sudah banyak dibahas bahwa ras lalu ternyata dengan riwayat persalinan yang mudah persalinan yang tidak ada riwayat janin besar lalu umur ibu yang kurang dari 25 dan disini tidak ada riwayat gangguan gula darah nah untuk screeningnya disini nanti ada beberapa literatur yang sangat banyak sekali bahwa sebenarnya gula berapa jam kalau yang paling pantas dicek untuk diabetes kristasional karena agak berbeda dengan pengelolaan untuk screening pada diabetes mellitus yang non-hamil ya atau pada anak ada sedikit berbeda bahwa disini yang sering kecolongan karena kita tidak melakukan yang satu jam dua jam dan tiga jam kalau kita hanya mengikuti yang dua jam saja yang seperti penegaan diagnosis diabetes pada umumnya itu bisa terjadi kecolongan karena disitu ada perbedaan patofisiologi yang terjadi jadi ada nanti insulin fase satu insulin fase dua yang mungkin kalau dijelaskan lebih rumit lagi karena disini saya mau menekankan bahwa gimana nanti sebagai dokter sebagai tenaga medis itu lebih aware menemukan adanya kecurigaan karena outcome-nya sangat berbahaya pada diabetes kristasional ini baik pada ibu maupun pada janin ya mungkin ini nanti bisa dibahas lebih lanjut jadi untuk screening di jam pertama jam kedua dan jam ketiga ya nah ada rule of rule of 15 disini bahwa sebenarnya 15% kehamilan itu ketika dites pada umur 24 sampai 28 minggu itu akan positif pada satu jam OGTT atau oral glucose toleran tes nah OGTT ini masih sangat susah dilakukan secara rutin ya di Indonesia karena sebenarnya OGTT ini memakai 50 gram glucose anhidrat bahwa glukosanya itu sangat pekat dan sangat manis sehingga banyak pasien yang tidak kuat sehingga modifikasinya dengan melakukan pemeriksaan oral glucose toleran tes atau tes toleransi glukosa oral itu dengan menggunakan makan dan minum yang banyak biasanya jadi ketika makan dan minum dan banyak yang banyak itu lalu dites pada satu jam dua jam dan tiga jam walaupun angka keakuratannya masih belum bisa dipertanggungjawabkan 100% baik tapi memang dari prakteknya untuk screening diabetes di stasional ini sangat susah sekali karena satu harus diambil darah tiga kali dan yang kedua bahwa dari gula 50 ya jadi satu gelas pekat itu ya seperti kecap rasanya itu diminum bisa membuat perut tidak nyaman lalu dari 15% yang ternyata positif OGTT-nya jadi 15% nya lagi itu ternyata terbukti akan terjadi diabetes pada kehamilan diabetes gist nasional dan 15% nya lagi dari yang diabetes itu membutuhkan insulin karena nanti ada penata alasanannya ya hampir sama dari eksersis pembatasan kalori pemilihan indeks glikemik pada makanan lalu pengaturan pola makanan jam makan jumlahnya dan terakhir penggunaan obat jadi penggunaan obat itu selalu yang terakhir ya untuk edukasinya ini sebenarnya banyak dibahas pada doter eka tapi ini adalah efek yang ditimbulkan oleh keadaan diabetes gist nasional untuk bayinya itu sendiri bahwa yang perlu dipegang disini adalah bayi bisa cenderung besar lalu hati-hati terjadi kematian janin pada usia hamil cukup bulan yang rata-rata terjadi di usia 38 minggu lalu kalau itu terjadi dari awal ternyata pre-gestational diabetes jadi sudah terjadi diabetes tipe 1 atau 2 dari awal sebelum kehamilan itu poin yang pertama adalah congenital abnormality itu bisa terjadi congenital abnormality yang sering terjadi itu adalah neural tooth defect atau cacat tabung saraf maupun kelainan pada jantung baik atrial septal defect ventricle septal defect ataupun kelainan jantung yang lain nah bayi mengalami kuning kenapa bisa kuning karena pada diabetes sel darah merah pada bayi atau HB-nya lebih cepat pecah tergantung bagaimana dalam pengelolaannya sesaat sebelum melahirkan nanti ini banyak dibahas lebih lanjut di level ekspor lalu ini jadi ada kelainan bilirubin kelainan dari kalsium kelainan gula darah tadi sedikit membahas kenapa bisa terjadi kematian janin pada usia rata-rata 38 minggu bahkan pada yang tidak terkontrol usia 36 minggu 37 minggu bisa terjadi kematian karena pada diabetes gestasional yang tidak terkontrol pada awalnya terjadinya kenaikan gula darah akan diimbangi oleh insulin yang dikeluarkan oleh janin nah semakin gula darah itu semakin tinggi tidak terkontrol semakin bertambahnya umur kehamilan semakin besarnya placenta atau ari-ari disana ada hormon stres yang timbul hormon progesteron yang menyebabkan resistensi insulin semakin bertambah sehingga gula darah ibu tidak terkendali dan disana masuk ke aliran darah placenta masuk ke tali pusat janin sehingga janin mengkompensasi dengan mengeluarkan insulin yang tinggi nah ketika insulin itu sudah tinggi pada umur 38 minggu patofisiologi yang fisiologisnya dia akan gula darah pada ibu itu akan mendekati normal ketika mau melahirkan sedikit mendekati normal sehingga insulin yang dihasilkan oleh janin sisa-sisa disana nah karena sisa janinnya mengalami hipoglikemi sebelum lahir sehingga akan terjadi kematian janin dan itu ditemukan rata-rata di 38 minggu maka disini nanti ada untuk tata laksananya lalu ini yang terjadi sering terjadi pada kelainan pada janin rata-rata yang dialami disini yang tertulis adalah pada pre-gestational diabetes dimana sudah terjadi pada tahap organogenesis organogenesis kurang lebih mulai dari kehamilan sampai di pertengahan trimester ke-2 jadi sekitar 18 minggu 20 minggu setelah itu organogenesis selesai jika terjadi gangguan gula darah di saat organogenesis pasti akan terjadi kelainan-kelainan seperti ini jadi mulai dari jantungnya dari sistem sarafusat lalu dari kecacatan dari bibir sumbing sampai ke palatum atau ke arah belakang lalu di organ gastrointestinal atau saluran pencernaan bisa terjadi atresia pada atau buntunya pada anus lalu sampai ke situs inverus atau terbaliknya organ-organ yang kanan dan kiri ternyata semua itu kelainan resiko pada janin tadi didapatkan seperti ini kalau kadar HbA1c atau yang dinamakan kadar gula rata pada setiap 2-3 bulan dengan dites itu kurang dari 7 itu tetap akan bisa terjadi walaupun angkanya kecil 3% tetapi akan meningkat sampai seperempatnya ketika kadar HbA1c 9-11 ini contohnya sindrom pada lower spine untuk pada ibunya sekarang efek diabetes getasional pada ibu yang pertama adalah erat kaitannya dengan meningkatkan kejadian preeklampsia karena disana ada stres metabolik preeklampsia otomatis meningkat lalu ketika melahirkan setelah pospartum period itu risiko infeksi apalagi jika disertai dengan ketuban pecah dini ketuban pecah lama maupun kejadian pospartum endometritis dikarenakan kekebalan tubuh ibu turun karena gula darah yang tidak terkontrol lalu pospartum bleeding atau perdarahan pospartum dini terutama yang kurang dari 24 jam dikarenakan bisa atonia uteri atau kontraksi rahim yang kurang baik dikarenakan polihidramnion polihidramnion artinya ketubannya sangat banyak sekali maupun dikarenakan bayi yang besar karena disana ada over distension jadi rahimnya itu sangat distensi sangat tergang sehingga ketika bayi lahir placenta lahir air ketuban keluar dia tidak bisa kontraksi secara maksimal dengan cepat sehingga pembuluh darah pembuluh darah yang lewat di otot-otot rahim miometrium disana tidak tercepit dengan cepat sehingga bisa risiko terjadi perdarahan yang lebih banyak pada saat melahirkan risiko cesar itu jelas karena pada diabetes gestasional ukuran bahu janin akan sangat besar sekali nomor satu makrosomia yang kedua baru ukuran kepala bisa mengikuti walaupun ukuran bahu yang pertama akan jauh lebih besar maka bisa terjadi distosia bahu karena kepala lewat bahunya lebih besar keguguran berulang erat kaitannya pada diabetes pre-gestasional selain kelainan janin maka seorang ibu dengan diabetes melitus pre-gestasional tidak terdeteksi risiko miscarriage sampai dengan rekuran abortion tadi sudah dibahas trimester tiga kematian janin lalu yang perlu digarisbawai disini bahwa pengelolaan yang sudah sebaik apapun pada diabetes gestasional tetap akan berisiko menimbulkan diabetes melitus yang sebenarnya entah itu di 5 tahun 10 tahun 15 tahun ataupun 20 tahun jadi riwayat melahirkan bayi besar apalagi tidak terdeteksi ternyata sempat hiperglykemi sempat mengidap diabetes gestasional ternyata bisa berisiko terjadi diabetes melitus tipe 2 di periode periode setelahnya tentunya untuk monitoringnya bahwa ketika yang terjadi adalah diabetes pregestasional yang sudah lama retinopati dan nefropati harus dikonsulkan ke dokter penyakit dalam lalu kejadian risiko akut miocard infract atau sekedar gangguan dari mulai angina pectoris sampai angina pectoris tidak stabil itu bisa terjadi bahkan sampai kematian kardiomiopati peripartum itu juga bisa terjadi edukasinya ini yang penting pesan yang akan dibawa pulang terutama yang ini jadi bagaimana kita bisa menjadi edukator yang paling baik karena seorang ibu hamil dengan kejadian diabetes melitus ini akan mengalami keseharianya lumayan berat baik memikirkan kondisinya sendiri maupun bayinya outcome untuk bayinya dan keseharianya dalam mengatur pola makan karena rata-rata pada seorang ibu hamil tidak mudah seperti posisi tidak hamil edukasi ya olahraga bu tiap seminggu tiga kali olahraga seperti apa pada ibu hamil apalagi sudah masuk trimester ketiga disana perlu dikonsultasikan bahkan kita kadang untuk makanan juga harus konsultasi ke aligisi sehingga dari kalori jangan sampai kurang tetapi juga jangan sampai pemilihannya salah untuk monitor janin dengan ultrasonografi di trimester pertama melihat apakah jika itu pre-gistasional terdeteksi apakah ada kelainan dari mulai cacat tabung saraf spina bifida lalu apakah pada saat vital survey di usia 20 sampai 24 minggu itu sudah bisa melihat sekat-sekat jantung itu perlu dilihat di sana apakah ada potensi kelainan lalu untuk rencana kelahirannya normal atau sesar biasanya rata-rata tetap akan jatuh ke sesar rata-rata jatuh ke sesar karena yang ditakutkan adalah risiko distosia bahu kecuali sudah diabetes gestasionalnya terkelola dengan baik sangat baik sangat baik sehingga tidak terjadi risiko-risiko yang akan muncul saat proses persalinan tapi rata-rata akan mengarah ke sesar karena pertimbangannya distosia bahu atau kejadian kepala keluar tapi bahu tertahan itu tidak bisa diprediksi bahkan pada bayi yang 3 kg saja pada saat terpaksa dilahirkan prematur atau saat tidak sengaja mengalami partus prematurus itu sangat sering terjadi distosia bahu dan distosia bahu harus diselesaikan dalam waktu secepat-cepatnya dalam golden period 1-2 menit ketika terlambat risiko asfiksia risiko jangka panjang dari kelainan cerebral palsi jika terjadi asfiksi akan lebih merugikan sehingga yang dipilih rata-rata adalah seksio-cesaria walaupun pada konsensus kita masih bisa berpikir persalinan normal risiko jangka panjang perlu dipertimbangkan di sini kita perlu memberitahu bahwa seorang ibu tersebut pada kehamilan-kehamilan berikutnya hampir 90% akan mengalami juga mengalami gangguan gula darah bahkan sampai ke diabetes bahkan di saat usia sudah tidak produktif lagi akan berkembang menjadi diabetes melitus tipe 2 yang sebenarnya ini adalah mengkontrol gula darah jadi kontrol ketat itu secara teori tapi secara untuk penatalasannya sehari-hari itu memang kadang susah karena pada ibu hamil itu di trimester 3 sudah banyak keluhan yang muncul kadang untuk melakukan check-up rutin itu harus benar-benar diawasi seperti menghitung gerakan janin bahwa gerakan janin itu adalah satu-satunya yang secara subjektif merupakan prediktor bahwa janin itu masih sejahtera di dalam rahim bahwa gerakan ada dinamakan gerakan 10 gerakan 10 itu ketika sudah masuk trimester 3 itu minimal gerakan minimal satu jam sekali gerakan jadi misalnya menghitung dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam itu minimal sekali dapat 10 gerakan pada keadaan yang polihidramion atau ketubannya banyak seorang ibu akan sangat tidak subjektif maaf sangat tidak objektif untuk menghitung gerakan janin kadang-kadang juga susah membedakan antara kontraksi dengan gerakan itu yang perlu ditekankan menghitung gerakan janin itu sangat perlu untuk kontrolnya ini tadi dan lalu ada kardiotokografi kardiotokografi adalah monitor kesejahteraan janin yang itu salah satunya juga diindikasikan untuk monitor kesehatan janin pada kasus diabetes gestasional ini adalah target pada kehamilan ketika gula darah puasanya masih sering di atas 105 tetap seperempat kehamilan pada diabetes melitus akan mengalami janin besar janin yang pada saat kehamilan cukup bulan di atas 4 kilo di sini pengaturan makan hampir sama seperti diabetes pada umumnya lalu pada diabetes pada anak intinya jumlah makan diperbanyak dengan dikurangi dosisnya itu akan dikonsultasikan dengan ahli gisi yang lebih tepat di sini juga sama cegah jangan sampai terjadi ketosis yang berlebihan bahwa ketosis yang berlebihan karena misalnya malah justru makanan itu kurang kurang masuk gulanya kurang terjadi ketosis pada hormon insulinnya misalnya kurang dalam injeksinya terjadi metabolisme yang tidak stabil bahwa benda keton yang dikeluarkan oleh tubuh dan akan diekskresikan melalui kencing itu sangat berbahaya mempengaruhi otak janin jadi bisa menyebabkan kelainan pada otak jadi hati-hati monitor ketosis ini juga biasanya pada yang gula darahnya tidak teratur hati-hati nah preconception ini sangat penting jika seorang datang seorang pasangan datang pasangan datang dengan ternyata sudah tahu ada riwayat diabetes pregestasional atau sebelum hamil atau ada riwayat anak pertama meninggal dan terbukti diabetes pregestasional target HbA1c kurang dari 7 itu wajib karena meminimalkan walaupun tadi 3% ya terjadinya kelainan janin tetap harus diminimalkan suplementasi yang bisa diberikan pada kehamilan normal non-diabetik asam folat rata-rata yang dikonsumsi sebenarnya 400 mikro atau 0,4 miligram per hari tapi tentunya kita harus memilih yang tepat bahwa dalam perencanaan hamil 1-3 bulan sebelumnya yang non-diabetes itu sangat disarankan untuk mengkonsumsi asam folat untuk menghindari adanya keguguran maupun kelainan janin bahkan suplementasi asam folat bisa di booster sampai 1 miligram 2 miligram bahkan 4 miligram dan 5 miligram pada keadaan diabetes pre-gestasional maupun dengan riwayat melahirkan anak cacat terutama cacat tabung saraf spina bifida kompalokel lalu ada meningokel lalu pada riwayat anencepali misalnya itu sama 4 miligram atau 4 ribu mikro per hari dan pemilihan suplementasi asam folat bahwa disini tidak bisa dari makanan yang perlu diedukasikan pada pasien apalagi disana banyak usia-usia pernikahan yang masih awal ketika datang untuk preconception counseling itu harus dijelaskan bahwa pentingnya asam folat untuk mencegah keguguran dan kelainan janin nah sementara sampai sementara ini di faskes pertama di puskes mas itu masih mengandalkan yang terpenting adalah suntik tt lalu yang kedua ada pemeriksaan hb pemberian suplemen darah ya itu penting juga tetapi untuk kepentingan terjadinya kehamilan dengan kualitas yang baik asam folat sangat sering sekali dilupakan bahkan pada seorang pasangan yang mungkin sudah satu tahun dua tahun belum dikaruniai anak kadang-kadang malah takut mengecek bahwa ini sudah hamil apa belum sehingga ketika tidak tahu sudah terlambat mensnya tapi tidak dicek tidak minum apa-apa nah itu yang salah malahan itu perlu digarisban itu sangat banyak sekali katanya biar surprise oh ternyata sudah positif baru minum vitamin ya istilahnya hampir pasti sudah lebih dari 80% kemungkinan hanya tinggal menguatkan kualitasnya saja untuk kualitas yang sudah jelek ada kelainan kromosom ada kelainan tadi jantung kelainan cacat tabung saraf tidak akan bisa dikoreksi karena disitulah pentingnya preventif atau pencegahan jangan lupa transmissible disease dari hepatitis B HIV rubella sifilis itu juga sudah mulai dilakukan triple eliminasi nah stop drug jadi sebisa mungkin oral hipoglikemic drug sejenis sulfenil orea itu harus dan wajib di stop pada diabetes kalau pada hipertensi S-inhibitor harus di stop karena potensial teratogenik sampai umur 20 minggu tadi ya 20 minggu untuk khusus S-inhibitor dia lebih teratogenik lagi pada saat trimester 3 karena dia mempengaruhi pada kelenjar adrenal ini adalah monitor yang bisa dilakukan di laboratorium fatal monitoring tadi kita bahas lagi jadi tentang USG tadi kita melihat ada kelainan mayor ada kelainan jantung ini mungkin untuk yang level expert tapi yang dibawa pulang pesannya tadi timing of delivery ini penting ketika kita bekerja di suatu paskes tingkat pertama yang aksesnya susah kita harus merujuk cepat-cepat ketika sudah masuk usia cukup bulan entah itu terkontrol baik maupun tidak terkontrol baik karena hati-hati bisa terjadi kematian janin di usia 38 minggu ini yang penting brace weeding menyusui itu sangat penting karena pada keadaan hipoglikemi pada janin yang paling baik mempertahankan gula darah itu adalah ternyata komposisi dari asi dibandingkan aliran glukosa infus dikstros maupun susu formula nah maka sebisa mungkin brace weeding disiapkan sangat baik oke ini tadi mungkin kesimpulannya adalah diabetes merupakan permasalahan seluruh dunia padahal tertentu seperti kita pengendalian gula darah yang baik untuk diabetes gestasional adalah outcome untuk ibu dan bayi edukasi yang perlu kita kuatkan dan follow up jangka panjang yang perlu digariskan ya terima kasih mungkin saya kembalikan ke moderator baik dok terima kasih terima kasih terima kasih atas presentasinya sebelum ke presentasi yang ketiga sekali lagi saya sampaikan bahwa adanya webinar ini terselenggara karena adanya kerjasama webinar dokter ID dan Prodia Women Health Center dimana kita tahu webinar dokter itu merupakan salah satu sumber informasi kesehatan sedangkan Prodia Women Health Center sendiri merupakan satu klinik yang fokus mengelola kesehatan pada wanita yang berada di bawah Prodia dan ada di Jakarta Selatan kemudian bagi peserta juga kami sampaikan bahwa nanti semua akan mendapatkan voucher keringanan biaya pemeriksaan 20% dari Prodia Women Health Center kemudian juga akan dilakukan foto bersama sebelum acara selesai dan ada pengisian kuesioner sebelum dilakukan tanah jawab langsung saja kita menuju ke acara materian terakhir yaitu pemeriksaan labat penunjang yang akan disampaikan oleh Mas Faril Akmal silahkan Mas waktu dan tempat saya silahkan waktunya 20 menit ya Mas ya baik terima kasih Bu Rini ini akan saya coba untuk share screen nah apakah sudah terlihat Bu Rini ya terlihat boleh dibesarin Mas ya baik terima kasih para dokter sekalian dan terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan pada laboratorium Prodia untuk share mengenai aspek pemeriksaan laboratorium terkait diabetes mungkin kalau tadi sudah dibahas oleh dokter Eka maupun dokter adi terkait kasus diabetes pada anak maupun pada kasus kehamilan pada kesempatan kali ini dari sisi laboratorium kita akan membahasnya secara umum jadi pemeriksaan laboratorium terkait diabetes itu bisa digunakan sebagai uji saring screening terutama untuk orang-orang yang memiliki faktor resiko bisa juga sebagai diagnosis pada orang-orang yang memiliki kejala yang khas tentunya kemudian pemantauan terapi maupun deteksi dini komplikasi nah pada uji saring atau screening ini ditujukan pada mereka yang memiliki resiko diabetes tetapi tidak menunjukkan gejala diabetes seperti screening ini bisa dilakukan pada pasien dengan usia di atas 40 tahun kemudian kegemukan ditandai dengan BMI yang tinggi di atas 23 hipertensi ada riwayat dari keluarga riwayat melahirkan bayi lebih dari 4 kg maupun riwayat diabetes gestasional kemudian pada orang yang aktivitas fisik atau olahraganya itu kurang dari riwayat pre-diabetes dari TGT maupun glukosa puasa terganggu seperti tadi yang disampaikan oleh dokter Eka kemudian kemudian kadar lipid abnormal kemudian ada kadar HTA 1C 5,7 sampai 6,4 ini pada kondisi pre-diabetes nah pre-diabetes sendiri dikatakan pre-diabetes apabila kadar gula darah di atas normal tetapi masih di bawah kadar glukosa pada batasan diabetes jadi pertengahan antara normal dan juga diabetes nah ini ada fakta secara global jadi sekitar kurang lebihnya 40 sampai 50 persen pre-diabetes menjadi diabetes dalam kurun waktu 10 tahun dan prevalensi pre-diabetes itu 2 kali lipat diabetes melitus di Afrika dan juga di Asia Tenggara pre-diabetes ini juga meningkat prevalensinya seiring pertambahan usia dan adanya resiko terjadinya penyakit kardiofaskuler pada pre-diabetes maupun diabetes dan pada studi dekode diabetes epidemiology collaborative analysis of diagnostic criteria in Europe bahwa resiko pre-diabetes 2 kali lebih besar dibanding kontrol glukosa darah normal yang meninggal karena komplikasi kardiofaskuler dan 4 kali lebih besar resikonya mengalami kematian prematur nah pada pemeriksaan laboratorium di laboratorium Prodia kita juga sudah buatkan panel untuk pre-diabetes maupun pemantauan terapi pre-diabetes yang secara umum seperti ada HbA1c kemudian glukosa puasa 2 jam TTGO kolesterol kolesterol triglycerid tekanan darah maupun lingkar pinggang dengan batasan tertentu dan pada kelompok yang high risk ini juga bisa dilakukan atau diperiksakan panel pre-diabetes seperti usia di atas 35 tahun adanya obesitas sentral adanya riwayat DM keluarga maupun ada riwayat DMG stasional riwayat kardiofaskular kemudian ada riwayat hipertensi maupun ada kondisi lain yang dia bisa mengarah ke arah diabetes nah ini mungkin kriteria diagnosis pre-diabetes tadi sudah disampaikan oleh dokter Eka yaitu ada menjadi glukosa puasa terganggu dan juga bisa dikatergikan sebagai toleransi glukosa terganggu nah sedangkan untuk batasan pre-diabetes glukosa puasa pada range 100 sampai 125 miligram per deciliter sedangkan untuk TTGO atau 2 jamnya rangenya di 140 sampai 199 sedangkan HPH1C nya di range 5,7 sampai 6,4 persen nah sedangkan kardiofaskular untuk diabetes ini untuk dewasa tidak hamil jadi adanya gejara klasik dan juga glukosa puasanya eh glukosa suatu maaf glukosa suatu lebih dari 200 kemudian atau gejara klasik diabetes dengan glukosa puasa lebih dari 126 miligram per deciliter atau kadar glukosa plasma 2 jam TTGO di atas 200 miligram per deciliter nah sedangkan untuk HBS1C dia nilainya berada di atas lebih besar sama dengan 5% nah disini kurang lebih kriterianya tadi pembagiannya prediabetes maupun diabetes baik dari glukosa puasa 2 jam kemudian dari HBS1C nah pemantauan pasien prediabetes perlu dilakukan untuk menilai apakah status glikemik memburuk itu sebaiknya dilakukan pemeriksaan glukosa puasa dan HBS1C sedangkan untuk TGO minimal setiap tahun terutama bagi mereka yang diduga perkembangannya memburuk dan perlu pengukuran yang lebih sensitif pemantauan prediabetes pasien yang beresiko sangat tinggi harus melakukan pemantauan lebih sering dan pemantauan penyandang prediabetes meliputi TTGO setiap tahun dan juga AUK untuk pemeriksaan glukosa darah puasa HBS1C dan kadar lipid sekurang-kurangnya bisa dilakukan 2 kali dalam setahun dan ini juga panel pengelolaan diabetes ini berbeda dengan tadi prediabetes lebih terkait komplikasinya juga ada gula puasa 2 jam PP HBS1C kemudian ada penilaian untuk melihat fungsi ginjal karena pada penyandang diabetes banyak komplikasi yang mengarah pada ginjal seperti albumin urin kuantitatif atau AUK tadi sistatin C dan juga pemeriksaan urin dan kemudian melihat dari fungsi hati dan juga dari pemeriksaan kolesterolnya nah ini pemeriksaan salah satunya adalah pemeriksaan glukosa yang mungkin banyak dilakukan pemeriksaan untuk melihat kondisi diabetes manfaatnya untuk screening diagnosis maupun pemantauan pemeriksaan glukosa ini hanya mencerminkan kadar glukosa pada saat periksa tujuannya untuk mengetahui apakah sasaran terapi telah tercapai melakukan penyesuaian dos obat bila sasaran terapi belum tercapai dan juga untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan pemeriksaan konsentrasi glukosa darah puasa dan glukosa 2 jam PP secara berkala sesuai dengan kebutuhan nah kalau pemeriksaan yang lain selain glukosa ada glukosa 2 jam PP tentunya untuk melihat pengaruh dari taparan atau setelah mendapatkan asupan makanan nah seseorang dengan kadar glukosa puasa normal tetapi glukosa 2 jam PP tinggi ini bisa terjadi dan menandakan bahwa kerja insulin tidak masimal dan bila terjadi harus diwaspadai bila perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan diabetes atau tidak jadi pemeriksaan dalam keadaan puasa dan 2 jam PP lebih baik karena selain dapat mendeteksi kadar glukosa darah juga dapat melihat aktivitas dari insulin tetapi untuk tujuan diagnosis pemeriksaan glukosa puasa sebenarnya sudah cukup jika disertai dengan adanya kelupaan khas diabetes melitus ini juga sering terjadi glukosa 2 jam PP lebih rendah dibandingkan dengan glukosa puasa salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi salah satunya adalah asupan karbohidrat yang kurang memadai kemudian kecepatan pengosongan lambung yang berbeda kemudian insulinnya yang diproduksi berlebihan kemudian ada aktivitas yang dilakukan setelah makan ini informasi juga ada sedikit perbedaan jadi perbedaan nilai apabila pemeriksaan glukosa yang dilakukan atau sampelnya diambil di lengan maupun yang ada di ujung jari atau pembuluh darah kapilar jadi memang yang di pengambilan darah di ujung jari biasanya hasilnya lebih rendah daripada hasil pemeriksaan darah dari vena biasanya pengambilan pemeriksaan yang diambil dari ujung jari atau darah kapilar digunakan untuk pemantauan yang biasanya dilakukan di rumah atau monitoring agar dapat menilai resiko hipoglikemi dan menilai penyimpangan kadar glukosa maksimal selama sehari nah kemudian tadi ada glukosa puasa 2 jam PP kemudian ada HbA1C dimana HbA1C ini dia merupakan gula yang terglikemi di diikatan HbA1C yang terbentuk bersifat stabil dan dapat bertahan hingga 2-3 bulan karena umur dari eritrosit kurang lebihnya 120 hari sedangkan waktu paruh dari HbA1C kurang lebih 60 hari sehingga dengan pemeriksaan HbA1C ini bisa menggambarkan kurang lebihnya 2-3 bulan kenaikan 1% HbA1C kurang lebihnya menandakan ada kenaikan 30 mg kadar glukosa dan untuk HbA1C sampel yang mendengarkan adalah darah vena untuk frekuensi pemeriksaannya tergantung dari tipe diabetes melitusnya seperti di sini untuk DM tipe 1 dengan terapi minimal atau sedang frekuensi yang direkomendasikan bisa 3-4 kali dalam setahun kemudian dengan terapi yang intensif bisa sampai 1-2 bulan DM tipe 2 2 kali per tahun untuk pasien yang stabil untuk pregestasi setiap 1-2 bulan maupun pada kondisi gestasi kemudian manfaat HbA1C untuk update-nya HbA1C selama ini bisa dianggap sebagai goal standar pemantauan kadar glukosa bisa digunakan sebagai penyesuaian terapi menilai kualitas perawatan diabetes memprediksi resiko komplikasi dan HbA1C ini juga bisa digunakan sebagai screening maupun diagnosis dari diabetes ini adalah perbandingannya kelebihan atau kekurangannya apabila dibandingkan dengan gula puasa yang paling bisa dilihat di sini HbA1C pasien tidak perlu puasa jadi bisa diambil kapan saja sampelnya lebih stabil tidak dipengaruhi oleh faktor akut seperti stress olahraga tidak dipengaruhi oleh makan juga jadi tadi bisa diambil kapan saja sedangkan kekurangan dari HbA1C dia dipengaruhi oleh faktor selain glukosa seperti misalkan kondisi eritrositnya kemudian pada kondisi tertentu juga dapat mengganggu seperti hemoglobinopati dan kondisi yang lainnya nah alternatif lainnya untuk glicemic selain HbA1C yang bisa dilakukan adalah pemeriksaan glicated albumin dimana glicated albumin ini bisa digunakan sebagai indikator glicemic jangka menengah karena kalau tadi HbA1C bisa menggambarkan 2-3 bulan kalau glicated albumin bisa menggambarkan kurang lebihnya 2 minggu nah disini bisa dilihat bahwa glicated albumin dia merupakan ketoamin yang dibentuk melalui ikatan albumin dan klukosa melalui reaksi oksidasi non-enzimatik glicated albumin dia merupakan produk glikasi dari serum albumin untuk digunakan sebagai penanda kontrol glikemik diabetes mellitus dan nilai glicated albumin ini bisa menggambarkan kontrol glikemik 2-4 minggu kalau tadi untuk HbA1C 2-3 bulan nah ini adalah perbandingannya jadi kalau melihat pada kondisi glukosa pada saat itu bisa menggunakan glukosa baik pulsa puasa sewaktu maupun yang 2 jam PP sedangkan kalau yang lebih lama bisa digunakan glikated albumin atau intermediate sekitar bisa melihat 2-4 minggu kemudian yang lebih lama bisa digunakan pemeriksaan glikated himoglobin atau HbA1C karena bisa melihat kadar nilai gular rata 2-3 bulan sebelumnya nah manfaat untuk glikated albumin ini seperti tadi ada gangguan di eritrosit maupun hemoglobin pada kasus kehamilan ini juga bisa digunakan kemudian pada kasus gagal binjal kronik kemudian ada varian hemoglobin penyakit liver kronik seratus hati dan pada kondisi anemia dan kemudian ini juga kita sedikit review kembali atau sharing kembali mengenai update pemeriksaan terkait diabetes mellitus yaitu di mana akhir-akhir ini Prodia kembangkan adalah pemeriksaan genomics nah pemeriksaan genomics terkait kondisi diabetes itu pemeriksaan yang ada di Prodia kita sebutnya dengan pemeriksaan diaris atau melihat resiko seseorang terhadap diabetes dari sisi gen-gen yang terkait dengan diabetes nah ini ini adalah dasar teorinya jadi setiap orang itu memiliki perbedaan sekuens dari DNA dan walaupun orang itu kembar identik dia memiliki sekuens DNA yang tidak sama seperti bisa dilihat di sini adanya perbedaan warna mata perbedaan warna rambut dan lain-lain itu yang bisa terlihat dengan adanya perbedaan dari DNA atau genomik tadi kalau yang tidak terlihat seperti misalkan resiko seseorang terhadap penyakit tertentu seperti pada diabetes cancer dan lain-lain sehingga kita kembangkan pemeriksaan berbasis genomik untuk melihat resiko seseorang terhadap penyakit-penyakit yang bisa muncul karena adanya faktor genetik nah ini seperti yang tadi dilihat bahwa kurang lebihnya sekuens DNA yang sama satu orang dengan orang lainnya adalah 99,9% yang membedakan hanya sekitar 0,1% dan 0,1% ini sudah bisa istilahnya membedakan satu orang dengan orang lainnya seperti tadi warna mata warna rambut dan resiko seseorang terhadap penyakit-penyakit tertentu salah satunya adalah diabetes dan ini adalah terorinya juga bahwa di dalam tubuh manusia terdapat kurang lebih 100 triliun sel di dalam sel-sel tersebut memiliki inti sel nukleus kecuali salah satunya adalah sel darah merah dia tidak memiliki nukleus sel-sel yang memiliki nukleus tersebut kalau diperbesar lagi memiliki kromosom dimana pada manusia normalnya memiliki 23 pasang atau 46 kromosom dan pada setiap pasang tersebut satu bagian dari ayah dan satu bagian dari ibu dan jika diperbesar lagi untayahnya dibuka promosom ini terdiri dari gulungan rantai panjang DNA dan kalau kita lihat DNA sendiri sebenarnya terdiri dari empat kode yaitu A, T, G dan juga C dimana perbedaan urutan DNA tersebut bisa memiliki satu orang dengan orang lainnya baik phenotype seperti tadi warna mata warna rambut dan lain-lain begitu juga dengan resiko terhadap munculnya penyakit tertentu nah sedangkan genome dia adalah keseluruhan informasi genetik dalam tubuh kalau misalkan bisa dilihat genome itu sebagai map atau istilahnya kalau kita beli alat elektronik dia sebagai buku panduan jadi bisa mengetahui resiko seseorang terkait dari penyakit bisa dilihat dari genome orang tersebut nah penyakit-penyakit yang bisa diakibatkan oleh faktor genetik perbedaan sekuensi DNA tadi salah satunya bisa dilihat ada polygenic disease maupun monogenic disease polygenic disease dia disebabkan oleh tidak hanya satu gen tapi berbagai macam gen sehingga dia bisa muncul kondisi penyakit tertentu seperti diabetes hipertensi kardiofaskular obesitas dan lain-lain sedangkan untuk monogenic apabila sudah ada kerusakan pada satu gen saja penyakit tersebut bisa langsung muncul seperti thalassemia kemudian hemophilia sikl-sele anemia cystic fibrosis dan lain-lain dimana untuk monogenic disease ini dia resiko lethalnya atau munculkan matiannya lebih tinggi ini adalah gambarannya dari polygenic disease tidak hanya dipengaruhi oleh satu gen saja tetapi dari banyak gen yang mempengaruhi munculnya kondisi-kondisi tersebut dan tidak hanya gen saja tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan maupun gaya hidup kebanyakan kebanyakan orang mengetahui resiko terbentuknya diabetes 40% pada individu yang memiliki satu orang tua dengan diabetes dan kurang lebihnya 70% untuk individu yang kedua orang tuanya memiliki diabetes tetapi kita tidak tahu sebenarnya kemungkinan kalau dilihat secara genetik itu seberapa tinggi salah satunya adalah dengan pemeriksaan basicnya genomi atau di laboratorium di Prodia kita sebutnya dengan pemeriksaan diaris ini ini adalah gambarannya jadi ketika lahir tentunya setiap orang membawa material genetik yang sudah dipastikan misalkan genetik risk pada ketika awal ada 4 faktor kita gambarkannya seperti bola-bola jadi ketika lahir ada 4 faktor genetik yang istilahnya dia beresiko memunculkan penyakit kemudian seiring bertambahnya usia faktor tersebut beresiko untuk muncul ditambah lagi dengan adanya faktor lingkungan jadi tiap orang pun dari awal berbeda-beda ada yang resiko secara genetiknya dari awal sudah tinggi ada juga resiko dari awalnya itu sudah rendah tetapi seiring bertambahnya usia seiring faktor dari lingkungan itu juga bisa mempengaruhi munculnya penyakit tersebut nah pada pemeriksaan diaris yang dianalisis kurang lebihnya ada 100 gen maupun varian dia tipenya adalah low penetrance dimana diaris ini yang dianalisis kurang lebihnya ada 8 kondisi terkait diabetes ada 3 kondisi dari diabetes yaitu diabetes tipe 1 gestasional dan juga diabetes tipe 2 tentunya kalau pada pria yang melakukan pemeriksaan diabetes gestasional ini hasilnya tidak keluar tetapi kalau pada wanita muncul keseluruhannya kemudian ada kondisi yang biasanya menyertai diabetes seperti obesitas gangguan metabolisme lipid dan juga gangguan ginjal kronis kemudian ada 2 penyakit yang biasanya muncul komplikasi karena diabetes yaitu nevropati diabetes maupun neuropati diabetes nah tujuan dari diaris ini lebih ke arah preventif karena bukan digunakan sebagai deteksi dini maupun diagnosis penyakit dan pemeriksaan diaris akan menilai resiko terhadap penyakit dilihat dari genetik pada tiap-tiap individu jadi tujuannya sebagai preventif karena kalau dulu orang tidak mengetahui bagaimana resiko seseorang terhadap munculnya penyakit tertentu seperti disini diabetes tapi dengan pemeriksaan ini istilahnya sebagai warning sign sehingga yang harus dilakukan atau mungkin misalkan dari pola makan nutrisinya maupun apakah obat-obatan atau monitoringnya bisa dilakukan lebih dini untuk menilai sudah muncul kelainan-kelainan atau tidak siapa yang sebaiknya dilakukan pemeriksaan diaris ini tentunya individu yang memiliki riwayat keluarga diabetes individu yang mengalami obesitas pasien new onset diabetes dan juga orang-orang yang ingin mengetahui resikonya terhadap diabetes dan penyakit terkait diabetes dari sisi genetiknya diaris ini sebaiknya atau optimalnya dilakukan ketika usia 18 sampai 30 tahun dan hal ini kenapa 18 sampai 30 tahun karena sebagai bentuk preventif sehingga bisa dilakukan tindakannya dimulai lebih dini dan pada pemeriksaan biaris atau pemeriksaan genomis ini diperlukan adanya pengisian inform konsen dimana salah satu persyaratan inform konsennya adalah berusia paling tidak 18 tahun tetapi apabila ingin memeriksakan anggota keluarganya yang usianya kurang dari 18 tahun itu juga tetap bisa dilakukan dimana nanti yang mengisi inform konsen tersebut adalah wali atau orang tuanya tujuannya untuk pemeriksaan diaris ini tentunya memberikan rasa aman dan kemudian strategi yang tepat sesuai profil genetik lebih ke arah personalized kemudian penggambaran resiko penyakit lebih akurat contoh hasilnya kurang lebih seperti ini jadi pada analisis tertentu akan dibahas gen-gen apa yang terlibat risk skornya seperti apa rekomendasinya seperti apa dan related testnya atau misalkan monitoring yang bisa dilakukan untuk mengetahui kelainan-kelainannya dengan pemeriksaan apakah HDA1C maupun pemeriksaan yang lain dan hasilnya seperti tadi tidak digunakan sebagai diagnosis sehingga high risk pun tidak diasumsikan sebagai penyakit tersebut nantinya pasti akan muncul begitu juga hasil yang low risk tidak menandakan orang tersebut aman dari kondisi diabetes tergantung dari environment faktor lingkungan maupun dari gaya hidupnya alat yang kita gunakan menggunakan teknologi microarray sampel yang digunakan adalah darah dan mungkin itu yang bisa kita sampaikan terkait pemeriksaan laboratorium terkait diabetes maupun update dari pemeriksaan diabetes dari sisi genomik mungkin ini yang bisa saya sampaikan saya kembalikan lagi kepada Ibu Rini selaku moderator terima kasih terima kasih banyak Mas Waharil silakan dokter dokter Eka dokter Adi saatnya mungkin tanya jawab ya dok dan Mas Faril juga tapi mungkin mengingat waktu ini tidak semua bisa apa namanya di tanya jawab bisa disampaikan di saat ini ya dok ya untuk yang tanya jawabnya belum dijawab mungkin nanti bisa dijawab via email oleh dokter terkait kemudian sekali lagi diingatkan mungkin sambil mengikuti tanya jawab mohon diisi questionnaire kesediaan untuk mengisi questionnaire ada di layar yang sudah disampaikan silakan langsung klik di bit.ly yang terpambang di layar mungkin dokter udah ya dok udah udah semua di on in oke baik dok jadi ini saya coba ringkas sih dok beberapa pertanyaan yang ada karena mungkin ada beberapa yang mirip dan tidak semuanya bisa disampaikan di apa di kemulakan disini ya dok yang pertama dok ini banyak pertanyaan tentang mungkin mas Haril juga tadi sebenarnya sudah menyampaikan sedikit tentang beberapa pemeriksaan yang terkait untuk diabetes baik tipe 1 maupun tipe 2 namun untuk lebih jelasnya mungkin bisa dijawab oleh dokter Eka dan dokter Adi dan mungkin juga nanti ditambahkan oleh mas Faril pertanyaannya terkait dengan DM ini dok jadi ada beberapa pertanyaan yaitu bagaimana membedakan DM tipe 1 dan tipe 2 ini dok pada remaja kemudian juga bagaimana pendekatan diagnosisnya DM tipe 1 pada toddler dan infant karena kan kalau masih kecil apakah memang dikasih TTGOE dan glukosa puasa juga kemudian bagaimana membedakan juga kalau yang secara klinis belum terlihat di DM tipe 1 dan tipe 2 tersebut mungkin masing-masing dokter boleh memberikan jawabannya dok silahkan boleh dokter Eka dulu boleh dokter Adi silahkan baik untuk saya perbedaan DM tipe 1 dan 2 ya ya dok jadi pertama dari epidemiologinya ya epidemiologinya itu kan kejadiannya kasusnya jelas berbeda DM tipe 1 mayoritas terjadi ketika anak masih kecil jadi sangat jarang sekali bahkan mungkin tidak ada DM tipe 1 itu terjadi pada remaja jarang sekali karena rupakan penyakit genetik dan umumnya autoimun jadi kalau autoimun itu terjadi pada tahap awal-awal kehidupan jadi umur satu mungkin umur setahun umur dua tahun atau mungkin lebih kecil lagi bisa umur kurang dari satu tahun lagi tahun sudah sampai remaja DM tipe 1 umumnya mungkin sudah mengalami komplikasi yang macam-macam jadi sudah sudah mengalami ketosis yang berulang mungkin dan rasanya tidak mungkin tidak ketahuan pada saat awal itu jadi kita lihat dulu kalau pada remaja umumnya yang terjadi adalah DM tipe 2 sangat jarang DM tipe 1 gejala yang kedua adalah gejala gejalanya untuk DM pada bayi atau pada toddler itu seperti apa gejala umumnya itu hampir sama jadi kalau pada anak-anak yang agak besar atau dewasa penurunan berat badan mungkin seperti itu kalau pada bayi atau toddler kenaikan berat badannya juga tidak tidak sesuai dengan kurva pertumbuhan yang ada atau sulit terjadi kenaikan berat badan kalau dia sedang mengkonsumsi asih jadi dengan pemberian asih yang sudah sesuai dengan tata cara yang benar aturan yang benar frekuensi yang benar dan sebagainya itu tetap sulit untuk mencapai berat badan yang diinginkan padahal makannya banyak seperti itu nah kemudian sama saja poliureanya buang air kecilnya banyak kalau misalnya normalnya bisa sampai 6 kali mungkin dia bisa sampai 10-12 kali ngompolnya sangat sering sekali nah seperti itu kemudian untuk anaknya terlihat rewel rewel gelisah karena kondisi hiperglycemi yang ada di tubuhnya itu gejala-gejala seperti itu bisa didapatkan pada anak yang kecil nah kalau pada yang remaja mungkin seperti gejala-gejala pasif pada umumnya untuk pemeriksaannya pada anak tetap kita lakukan pemeriksaan gula darah sewaktu juga bisa diulang 2 kali jadi bisa tetap dilakukan gula darah sewaktu tapi harus dikonfirmasi 2 kali atau tidak masalah pemeriksaan gula darah kuasa dari tapi memang agak sulit kalau anaknya masih belum kooperatif rewel pasti lapar kalau seandainya tidak menimbulkan masih bisa kooperatif bisa saja kuasa itu kan kita bisa mempuasakan malam jam 10 malam kemudian kuasa sekitar 10 sampai 12 jam paginya sekitar jam apa namanya sekitar jam 8 pagi sudah bisa diambil darahnya itu sudah masalah kalau tes toleransi glukosa ya tentu sulit dilakukan pada anak nah gitu kemudian juga kalau seandainya kalau seandainya bisa orang tua misalnya mampu kemudian apa namanya kekersediaan sarana dan pasarana di kota setempat juga maka kita bisa melakukan pemeriksaan lab misalnya C-peptide ya jadi peptida C itu di teriksa dari dalam darah Prodia sepertinya bisa bisa melakukan pemeriksaan ini jadi beberapa beberapa kasus memang pernah kita periksakan ini di Prodia C-peptide itu adalah peptida yang terikat pada insulin ketika masih menjadi pro-insulin jadi dia itu menggambarkan keadaan insulin kalau karena dia terikat ketika pro-insulin itu akan menjadi insulin dia dilepaskan insulin menjadi insulin dan C-peptide sehingga gambaran ini kalau insulinnya meningkat berarti C-peptidanya juga meningkat kalau C-peptidanya meningkat berarti kemungkinan besar insulinnya ikut meningkat artinya apa? artinya dia bukan DM tipe 1 tapi tipe 2 kalau C-peptidnya turun rendah atau turun maka kemungkinan besar dia adalah DM tipe 1 karena artinya insulinnya juga pasti turun itu yang pertama yang kedua pemeriksaan antibodi terhadap insulin sendiri atau antibodi juga terhadap sel-sel beta pankreas jadi karena pada DM tipe 1 ini yang yang dirusak adalah sel-sel pankreas sehingga sel-sel pankreas tidak bisa mensekresikan insulin maka antibodi ini umumnya menyerang sel-sel beta pankreas jadi kita cek di dalam darah akan terjadi peningkatan auto-antibodi terhadap sel beta pankreas atau ICA sel auto-antibodi ada juga yang diserang itu adalah insulinnya sendiri jadi insulin dihasilkan tapi diserang sehingga dia tidak berbentuk insulin lagi dan tidak bisa dipakai untuk regulasi dari glukosa kalau untuk kasus seperti ini maka yang meningkat adalah antibodi anti-insulinnya IAA insulin auto-antibodi dua-duanya saya kira bisa dicek di Prodia di kota-kota yang ada lab Prodia di sana kalau tak andainya keluarga mau mengecekkan itu mungkin demikian secara umum baik dok terima kasih sudah sangat jelas mungkin mas waril mau menambahkan ya bu rini mungkin tadi sudah disampaikan dengan jelas oleh dokter Eka jadi memang pemeriksaan-pemeriksaan tadi bisa dilakukan di Prodia di kota-kota yang ada di Prodianya maksudnya mungkin demikian terima kasih oh ya Reter Adi ada tambahan dok ada beberapa pertanyaan ya ada beberapa yang hilang saya baca jadi memang rata-rata kita menemukan karena mungkin sistem anti-natal care di Indonesia itu di puskesmas sebenarnya sudah untuk pemeriksaan masih saya akui hingga memang penting di setel saja yang menemukan saat mesi ketiga akhir bahkan tidak walaupun sering ditemukan sudah saat setelah ke percayaan jadi tahu-tahu bagi gula darah Kadang pusing juga, karena kita perlu tahu bahwa di sini ini sehat atau tidak. Bahwa di 38 minggu itu bisa terjadi kematian janin, tetapi jika tidak terkorol dengan baik, bisa terjadi kematian lebih awal, bahkan di 36, 37 minggu atau saat proses persahalan. Nah itulah yang diperhatikan. Untuk terapi mungkin tadi tidak banyak saya bahas tentang masalah pemberian insulin. Nah, untuk pemberian insulin yang dipilih adalah nomor satu yang short acting. Yang short acting itu karena digunakan tiga kali setiap makan. Beberapa akan berhenti, terutama pada yang tipe satu atau dua yang pregestasional. Bahkan pada yang tipe satu, pregestasional, itu ada beberapa pasien yang akhirnya bisa berhasil. Itu akan mengalami gangguan gula-gula yang sangat susah diturunkan ketika sudah seawal trimester ketiga. Di sana biasanya tetap memakai kombinasi dari yang basah, intermedia, maupun termanya adalah short. Kenapa yang diutamakan short memang masih diliti terus bahwa sebenarnya penggunaan insulin itu untuk tingkat keamanannya bagaimana untuk seorang ibu kami kejaninnya. Walaupun sudah disebutkan bahwa benarnya tingkat keamanannya baik. Tetapi ketika kita mengalami ibu kemi, ketika justru gula-gula itu benar-benar ditekan. Jadi ketika terjadi ibu kemi pada janin, terjadi kematian pada janin. Lalu preekansia berkaitan dengan kejadian. Halo dok. Seperti terputus ya dok. Mungkin bisa dilanjutkan nanti ya. Karena ini keputus dokter Adi. Dok, halo. Nah, mungkin sementara sambil menunggu dokter Adi bisa tersambung kembali. Ada satu lagi mungkin ini yang saya akumulasi juga beberapa pertanyaan terkait dengan komplikasi dok. Mungkin nanti dokter Eka bisa membantu terlebih dahulu ya dok. Apakah komplikasi apabila terjadi diabetes pada anak maupun pada kehamilan itu sebenarnya komplikasinya sama dengan dewasa atau pada diabetes pada umumnya gitu dok? Boleh dokter Eka? Sama ya. Kalau pada anak dengan dewasa komplikasi yang terbanyak itu sama. Pertama adalah KAD, ketua asidosis diabetikum. Yang kedua adalah hipoglikemia. Jadi sama. Untuk komplikasi terbanyaknya sama. Itu dua itu. Tata laksananya juga, tadi saya lihat ada pertanyaan tentang tata laksananya apakah sama atau tidak ya. Prinsipnya sama. Jadi untuk KAD, tata laksananya pada anak dan diwasa, apakah berbeda atau sama. Prinsipnya sama. Prinsipnya sama yaitu pertama melakukan rehidrasi, kedua melakukan pencapaian nilai kadar glukosa ke arah yang normal. Kemudian yang ketiga, menormalkan asidosisnya, kemudian juga menormalkan kadar kaliumnya. Jadi prinsipnya sama. Hanya kalau anak-anak kan ada dosisnya per kilogram berat badan. Sebagainya seperti itu. Baik dok, terima kasih. Dr. Adi mungkin dok? Halo dok, Dr. Adi. Dok, udah bisa online kah dok? Dr. Adi sepertinya dokter Adi. Ya dok. Halo dok. Ya dok, udah bisa online. Ya dok. Tapi ini pertanyaannya dok, ini sebenarnya seperti kesimpulan juga sih dok. Apakah pada diabetes kristasional juga komplikasinya itu akan sama dengan diabetes secara umum dok? Dan penata laksanaannya sebenarnya secara garis besar apakah berbeda atau sama dok? Ya penata laksanaannya berbeda. Jadi kita tahu komplikasinya karena diabetes kalau kita bilang kristasional ya. Bukan pre-kristasional. Kalau pre-kristasional itu terjadinya sebelum hamil. Pada kejadian diabetes kristasional, tentunya nomor satu adalah komplikasi jangka pendek. Yaitu pada ibunya, proses persalinan, maupun pada janin terutama. Kalau seperti kejadian terjadinya akut miokat infak atau kejadian nevropati, itu kan karena terjadi kelainan vaskuler yang lama. Biasanya kalau pada pre-kristasional bisa. Kalau pada kristasional murni yang terjadi di atas umur 20 minggu itu tidak. Jadi beda. Nah, untuk penata laksana mungkin tadi nyambung ketika agak rendet-rendet ya sinyalnya. Bahwa pemberian insulin, terutama pakai yang short acting. Kenapa yang short acting? Karena di sana kita berusaha, walaupun menormalkan gula darah ibu, mencegah morbiditas atau mortalitas pada janin, dan jangan sampai terapi justru memberikan efek mortalitas pada janin. Ketika terjadi hipoglikemi oleh karena pembelian misalnya insulin long acting yang terlalu banyak, sehingga terjadi hipoglikemi pada janinnya, bisa terjadi outcome yang ternyata meninggal dalam kandungan. Nah, jadi intinya adalah terapi nomor satu tadi dari pola makan sama. Jadi sama dari pola makan, ekserses. Nah, eksersesnya dibatasi di sini. Di garis bawah ekserses pada ibu hamil tentunya berbeda. Terutama di trimester ketiga. Memang agak susah. Yang pasti prinsip-prinsip seperti endurance, lalu dilakukan secara ritmis, itu juga sama dengan protap-protap yang dilakukan pada diabetes pada umumnya. Lalu pemberian obat pada, tadi ya kembali lagi bahwa kita tidak merekomendasikan penggunakan oral hipoglikemic agen seperti sulfenil urea dan sejenisnya, walaupun di situ bisa mengontrol. Karena pada trimester satu, kelainan janin, pada trimester yang berikutnya bisa terjadi keadaan gula darah yang tidak akan tercapai. Bahkan bisa risiko jatuh ke hipoglikemi karena susah dikontrol. Dan untuk efek keamanannya ke janin sendiri masih juga di... Kan kita tidak pernah melakukan suatu uji klinis yang secara sengaja. Seringnya ditemukan, oh ini tetap memakai ini, tidak memakai insulin. Akhirnya terjadi outcome yang seperti apa. Nah itu tidak pernah yang namanya uji klinis atau penelitian secara RCT itu dilakukan secara sengaja untuk risiko kelainan pada janin. Sehingga memang data-datanya ada tapi tidak banyak ya untuk yang oral hipoglikemic agen. Nah tadi betul, trimester tiga tadi saya nyambung lagi. Trimester tiga itu memang paling sering ditemukan karena untuk waktu screening sudah bagus, tetapi untuk jenis screening di Indonesia masih sangat kurang. Mungkin yang di kota-kota besar sudah bisa melakukan rutin, tetapi di daerah kabupaten itu masih belum bisa screening dengan baik. Baik dok, terima kasih. Akhirnya kita sampai ke penghujung acara karena waktu juga ya dok ya. Karena ini sudah lebih 30 menit dari waktunya seharusnya. Mungkin sedikit saya bisa simulkan dari yang disampaikan oleh Dr. Adi, Dr. Eka, dan Mas Fahril bahwa pada prinsipnya sebenarnya untuk penata langsanaan dan komplikasi mirip ya dok. Hanya ada penyesuaian dan perlu penyesuaian tertentu pada masing-masing kondisi. Kemudian kalau pada anak sendiri sebenarnya yang paling banyak adalah diabetes tipe 1. Kemudian itu perlu pemberian untuk insulin. Kemudian untuk ibu hamil sendiri, kalau misalnya ada diabetes, dia akan bisa mempengaruhi ibu hamil sendiri tersebut dan juga janin ya dok. Dan tadi digarisbawahi bahwa edukasi sangat penting. Jadi kalau bisa dilakukan screening di awal ya dok ya sebelum, apa namanya, jauh sebelum ada gejala atau keluhan. Begitu juga yang disampaikan oleh Mas Fahril tadi bahwa sudah ada beberapa pemeriksaan yang ada untuk uji saring yang diperlukan. Kemudian bahkan sudah ada untuk menilai faktoresiko yang bisa dilakukan dilihat dari genomik tes atau faktoresiko secara genetik. Jadi mungkin kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Silakan dokter masing-masing sebagai take home message menyampaikan dari dokter Adi, dokter Eka, dokter Fahril sebelum menutup acara ini. Silakan dok. Silakan dokter Adi. Terima kasih. Jadi untuk pesan yang bisa dibawa pulang dari kesimpulan sharing kita hari ini bahwa sebagai seseorang yang memelihara kehidupan yang baik itu untuk ibu, yang sehat untuk ibu, dan untuk janin kita perlu meningkatkan yang dinamakan teori, lalu skills, edukasi, dan ketelitian dalam bekerja. Terutama di sini ada adik-adik yang sedang menempuh belajar di kedokteran, bahwa care ke pasien itu adalah kunci sehingga kita bisa memberikan suatu pelayanan dari mulai amnesis, dari mulai pemeriksaan fisik, dari laboratorium, maupun kita bisa bercerita tentang prognosis yang akan terjadi ke depan. Sehingga diagnosis yang kita tegakkan akan banyak membantu untuk nomor satu, untuk ibu dan janin itu sendiri. Dan jangan pernah melupakan bahwa step-step untuk pemeriksaan, di sini kita berbicara tadi tentang kelainan gula darah pada ibu hamil, step-step pemeriksaan yang dimulai dari anamnesis, bahwa di anamnesis itu sendiri 80% akan bisa membantu menegakkan. Karena rata-rata yang kita temukan, seperti diabetes sendiri, itu sangat mirip dari semua penyaringan dari risiko yang terjadi pada ibu. Terutama seperti faktor diabetes, faktor adanya riwayat gula pada orang tua, riwayat melahirkan bayi besar. Nah, di situ dengan mengelesai anamnesis dan skills anamnesis yang baik, akan membantu untuk bisa menegakkan diagnosis dan bermanfaat bagi pasien-pasien kita. Belajar terus, dan ilmu itu tidak akan pernah habis, dan insya Allah ilmu yang kita pelajari, kita pakai, dan kita bagikan, dan kita kembangkan pada waktu-waktu yang akan datang, itu akan sangat bermanfaat di kehidupan yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih, dok. Dr. Eka, silakan, dok. Baik, terima kasih. Dari diskusi kita tentang diabetes mellitus pada anak, mayoritas diabetes mellitus yang terjadi pada anak adalah diabetes mellitus B1, terutama terjadi pada awal-awal kehidupan, sedangkan pada anak-anak yang sudah remaja atau mendekati dewasa muda, kemungkinan besar mengalami diabetes mellitus B2. Nah, dengan mengenali tanda-tanda dan gejala-gejala diabetes mellitus, serta melakukan pemeriksaan-permeriksaan yang mengarah ke diagnosis diabetes mellitus, sedini mungkin, kita harapkan, tata laksana terhadap anak juga dilakukan sedini mungkin, sehingga mencegah komplikasi-komplikasi, baik akut maupun kronik, yang tentu sangat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, dok. Mungkin Mas Wario? Ya, terima kasih, Budini. Mungkin sebagai closing statement terkait dengan tadi update pemeriksaan laboratorium terkait diabetes, kita ada pemeriksaan terkait diaris atau menilai resiko seseorang dari sisi genetik terhadap diabetes. Tadi ada delapan kondisi, seperti diabetes gestasional dari sisi genetiknya pun, juga sudah dianalisis pada pemeriksaan diaris. Dan sebagai informasi bahwa diaris tersebut, mungkin di Indonesia baru Prodia yang bisa melakukannya, dan kita melakukan pemeriksaan tersebut tidak dikirim ke luar negeri, kita sudah bisa memeriksakan di laboratorium kita sendiri, yang ada di pusat, yang ada di Jakarta, dan pemeriksaan tersebut bisa dilakukan di seluruh cabang Prodia yang ada di Indonesia. Mungkin demikian, Budini. Terima kasih. Baik, akhirnya tiba juga di penghujung acara selesai hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, Dr. Adi, Dr. Eka, dan Mas Waril. Begitu juga para peserta sekalian, kami dari webinar Dr. Aidi dan Prodia Women Health Center mengucapkan terima kasih atas kesediaannya mengikuti acara ini. Kemudian kami berharap bisa memberi manfaat dan memberikan banyak informasi pada Bapak-Ibu sekalian. Sampai berjumpa pada acara webinar seri selanjutnya. Terima kasih. Selamat malam. Oh, ya ini ada pesan untuk foto bersama dulu ya. Melisa, siapa aja ya Mel? Sama Melisa doang kayaknya. Bu Rini. Iya dok. Hanya sama Melisa kayaknya. Halo Melisa. Oke, kalau misalnya nggak ada sama Melisa, saya coba, saya coba saja ya. Baik dok. Mel? Atau saya fotokan saja, nggak apa-apa Ibu Rini. Baik dokter. Oke. Satu, dua, tiga. Terima kasih dok. Sudah. Oh, udah. Satu, dua, tiga. Oke. Selamat malam dok. Sudah dok? Sudah. Masih. Terima kasih dokter Adi, dokter Putri, dokter Eka. Sama-sama, Bu Rini. Terima kasih banyak. Selamat. Sampai ketemu dokter Adi. Terima kasih Mel. Terima kasih Bu. Terima kasih.